Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan kembali untuk Belajar Al-Quran Sekarang masih di Ikron 6 Alaman 21 Untuk materi kali ini adalah Mengenai tanda wakuf Untuk tanda mim Ini artinya harus wakuf Kemudian kof lam Ya berhenti Lebih utama Kemudian ada dua titik tiga Yang saling berdekatan Ini biasanya Boleh wakuf Di salah satu Tanda tersebut Kemudian Untuk tanda wakuf cim Ini boleh wakuf Boleh Terus Kemudian Lam Alif Bukan tempat wakuf Utama Dibaca Terus Kemudian Untuk Sod Lam Ya Adalah dibaca Terus Terlebih Utama Mari kita Baca Untuk contoh kalimat Atau contoh ayat Di bawah ini Sebelumnya Mari kita baca Ta'ud Terlebih Tahun Tanda mem Tanda mem Wajib Berhenti Saya ulang Terlebih Terlebih Ila Ila Sya'i'il Nukur Dan tanwin Bertemu dengan Non Idum Diguna Dibaca Dengung Berikutnya 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 Berhenti 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 lebih Utama Berikutnya 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 Lagi Lagi Ini Tanda Lam Alif Ini Bukan Tempat Untuk Wakaf Lebih Utama Untuk Dibaca Terus Sekali Lagi Lagi Lam Ra'atah Hu Qud Taruna Inna Hala Min Al Wabirin Lagi Kal Kitab La Ra'iba Fih Udallil Muttaqin Lagi Lagi Berikutnya Berhenti 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 Demikian Untuk Belajar Kita Ngaji Di Ikran 6 Alaman 21 Semoga Berkah Mari Kita Akhiri Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Baca Baca Alhamdulillah Alhamdulillah